Halo beren kembali lagi di Amanda channel ini pemerintah kita jinak-jinak gitu ya karena apa yang sebelumnya menantang dan kini di tahun 2022 Indonesia mengatakan mendukung sudah waktunya Timor Leste menjadi anggota ASEAN nggak keingat TNI kita dibantai dulu nggak tau lah beren mari kita simak beritanya dimana para menteri luar negeri perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN sepakat untuk mempercepat proses permohonan keanggotaan Timor Leste ke perhimpunan tersebut kesepakatan itu ditegaskan dalam komunikasi bersama atau join communication yang dirilis usai pertemuan meneluk ASEAN di Kampuja pekan lalu mudah-mudahan dengan adanya komitmen politik tertulis dalam join communication ini pertanda sudah waktunya Timor Leste segera masuk menjadi anggota ASEAN kata Kepala Biro Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri Indonesia Ahmad Rizal Purnama yang pengerahan media secara daring Kamis kemarin jadi dengan begini Timor Leste ini ya dalam waktu dekat bisa masuk ASEAN seperti itu Rizal menjelaskan bahwa proses pengacuan diri Timor Leste menjadi anggota ASEAN sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir dengan adanya misi pencari fakta yang menilai kesiapan negara tersebut berdasarkan 3 pilar pencapaian komunitas ASEAN yaitu politik, keamanan, ekonomi, dan sosial berdaya saat ini hasil penilaian dari ketiga pilar itu telah selesai dan dilaporkan ke pertemuan tingkat menteri yang membawai kerja dari misi pencari fakta tersebut nah bagaimana nih menurut kalian terkait Timor Leste akhirnya didukung Indonesia masuk ASEAN secepat kilat gitulah brand silahkan baku hantam di kolom komentar setelah ini akan ada kok prinsip assessment atau penilaian menyeluruh terkait rencana masuknya Timor Leste menjadi anggota ASEAN mudah-mudahan proses ini dapat bergulir lebih cepat seperti itu kata pejabat Indonesia Rizal yang turut mendampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsyudi selama gelar AMM juga menegaskan bahwa Indonesia memandang penting bergabungnya Timor Leste ke ASEAN berdasarkan pertimbangan geopolitik strategis nah kira-kira keuntungan Timor Leste ini apa kira-kira? kira-kira keuntungan Timor Leste gabung ini apa brand? sumbang sihnya gitu loh semoga proses bisa berjalan cepat pada tahun ini atau tahun depan proses itu sudah mulai bisa diputuskan dan Timor Leste bisa bergabung ke ASEAN sebelumnya di sela-sela kunjungan ke Indonesia Presiden Timor Leste Ramos Horta mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap Timor Leste yang ingin menjadi anggota ASEAN seperti itu ia menargetkan Timor Leste dapat bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun 2023 bertepatan dengan masa kekuatan Indonesia di perhimpunan tersebut Timor Leste sudah memenuhi seluruh syarat untuk menjadi anggota ASEAN kami siap menjadi anggota ASEAN dengan segala pencapaian yang dimiliki oleh Timor Leste kata Ramos Horta disampaikan pada Juli lalu brand seperti itu nah usut punya usut Presiden Republik Demokratik Timor Leste Josh Ramos Horta mengaku sudah melakukan apapun yang dia bisa agar negaranya bisa masuk menjadi salah satu negara anggota ASEAN jadi usahanya ini ya ya enggak enggak mudah gitu loh brand ia mengemukakan atau mengatakan Timor Leste sudah berupaya membangun negaranya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bergabung dengan ASEAN sayangnya sejak memiliki minat pada 4 Maret 2011 jadi Timor Leste ingin gabung itu mulai 4 Maret 2011 negara ini belum kunjung bergabung karena ditolak sejumlah negara anggota ASEAN yang masih keberatan Timor Leste menargetkan bisa bergabung menjadi anggota ASEAN pada keketuaan Indonesia pada tahun 2023 mendatang kami telah melakukan banyak hal dalam membangun negara kami meningkatkan sumber daya manusia kami yang akan kami lakukan dengan cara apapun untuk bergabung dengan ASEAN ucap Josh Ramos Horta kepada Redaksi Kompas pada Jakarta pada bulan Juli kemarin Ramos Horta menuturkan Timor Leste telah melakukan banyak hal untuk memenuhi kriteria sebagai negara ASEAN padahal negara lain yang sudah bergabung sebelumnya tidak perlu melalui persyaratan ini sejak merdeka tahun 2022 Timor Leste secara rutin menghadiri pertemuan dan acara digelar di forum ASEAN misalnya dengan mengadakan forum rakyat ASEAN pada 2016 melakukan kunjungan ke negara-negara anggota dan mendirikan sekretariat ASEAN di Dili pengembangan sumber daya manusia kami tetap melakukan meski akan memakan waktu lama ketika negara-negara lain yang telah bergabung sebelumnya tidak harus melalui proses ini menurut Ramos Horta sebagai Presiden Timor Leste sudah selayaknya Timor Leste bergabung dengan ASEAN meningkatkan mengingat berdasarkan letak biografis negara ini berada di wilayah Asia Tenggara seperti itu kata Pak Presidennya jadi sudah layaklah kita gabung sama ASEAN nah sebelumnya Singapura dan Laos secara terang-terangan keberatan menerima keanggotaan Timor Leste karena Timor Leste dianggap belum cukup berkembang untuk menjadi anggota ASEAN dikhawatirkan dengan bergabungnya Timor Leste ke dalam anggota ASEAN justru akan menghambat kemajuan masyarakat ekonomi ASEAN karena akan menjadi beban keuangan organisasi ini akibat membantu kesenjangan pembangunan negara anggotanya jadi Laos, Singapura itu pokoknya ya paling vokal menantang Timor Leste gabung dengan ASEAN selain itu ya alasannya selain itu Timor Leste masih memiliki kekurangan dalam sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam jadi negaranya ya dikatakan bule-bule gresang diketahui sekitar 90% pendapatan Timor Leste berasal dari minyak dan gas nasional namun hal tersebut diprediksi tidak akan dapat menumpang perekonomian negara itu di masa yang akan datang karena diprediksi akan kering dalam waktu dekat lalu kurangnya infrastruktur akibat perjuangan Timor Leste merdeka masih menjadi permasalahan menjelang kemerdekaannya Timor Leste dihadapi dengan berbagai kekacauan sehingga berimbas pada kondisi infrastrukturnya saat ini bahwa Singapura dan Laos merasa keberatan dengan keanggotaan ASEAN karena dianggap akan memberatkan keuangan ASEAN yang sudah terbatas namun terdapat negara anggota ASEAN yang mendukung keanggotaan Timor Leste gabung di ASEAN seperti Filipina yang mendukung sejak tahun 2015 jadi Filipina sudah mendukung sejak tahun 2015 kemudian dukungan tersebut disusul oleh Indonesia kemudian ada Thailand, ada Kamboja dan ada juga Malaysia di sisi lain Singapura, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam dan Myanmar masih keberatan dalam menerima kehadiran Timor Leste sehingga menghambat asuknya Timor Leste menjadi bagian ASEAN jadi seperti itu nah itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut setelah lama menunggu hampir lebih dari 10 tahun akhirnya Indonesia merestui Timor Leste gabung dengan ASEAN yang Pren nah Pren, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? silahkan baku hantam di kolom komentar nah Pren, oke sekian dulu video dari Amanda Channel jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terima kasih and see you next time bye-bye bye sub indo by broth3rmax